Jadi saya mencoba mensosialisasikan tentang rumah belajar, bagaimana pemanfaatan rumah belajar dikaitkan dengan kuota gratis dari Kementerian Pendidikan. Tidak berlama-lama, di sini saya akan membagikan cara mengakses rumah belajar. Jadi kalau kita ingin mengaksesnya bisa lewat PC, bisa juga lewat handphone. Kalau di handphone, yang langkah pertama yang kita lakukan itu mendownload. Mendownload rumah belajar kalau di iPhone di App Store, kalau di Android di Play Store. Di Play Store ini ketika kita buka, nah di bagian atas ini ketikan saja rumah belajar. Ini rumah belajar, kebetulan saya sudah install. Jadi tinggal dibuka. Kalau Bapak-Ibu belum install, silakan install. Ini saya contohkan saja. Nanti kita akan dibawa ke dalam aplikasinya. Nah, aplikasinya seperti ini. Aplikasi rumah belajar. Yang di dalamnya ada beberapa fitur yang sebenarnya dapat kita manfaatkan. Di sini ada berbagai macam fitur. Yang pertama itu ada sumber belajar. Sumber belajar itu, di dalam sumber belajar ini, kalau kita klik, di sini ada berbagai macam sumber belajar sesuai dengan tingkatan. Ada yang dari paket B sampai di materi SMK. Saya contohkan di sini kita sesuaikan saja dengan yang sekarang, kita guru SMP berarti ada di sini, di SMP. Nah, di sini ketika kita mengklik SMP, di sini kita akan diarahkan ke... Mohon maaf ya, saya hapus dulu ini. Kita akan dihadapkan di kelas. Yang ini kelas 7, kelas 8, atau kelas 9. Misalnya saya contohkan di sini kelas 7. Nah, ketika kita mengklik kelas 7, kita akan diarahkan kembali ke mata pelajaran yang ingin kita pilih. Karena kita IPA, saya contohkan di IPA. Di sini ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jawa, SBK, TIK. Nah, saya contohkan di IPA. Kita klik IPA. Kemudian tampilkan topik. Nah, di sini ada topik-topik yang berkaitan dengan mata pelajaran kita. Mulai dari ada objek IPA dan pengamatan, ada rantai makanan, perubahan iklim, kalor dan perpindahan, energi. Memang belum lengkap. Nah, memang belum lengkap. Belum semua materi yang ada di dalam portal rumah belajar ini. Jadi kita menyesuaikan saja dengan materi yang sudah ada di dalam. Nah, sekali lagi mengakses portal rumah belajar ini gratis. Kalau masalah internetnya yang berkaitan dengan kuota datanya, kita bisa menggunakan kuota data yang diberikan oleh pemerintah yang gratis itu. Saya contohkan di sini misalnya kita klik yang objek IPA dan pengamatannya. Nah, di sini ada topiknya, kemudian ada kontennya. Konten ini bisa berupa video, bisa juga berupa media pembelajaran interaktif. Kalau di sini kayaknya video. Kita klik. Nah, di sini ada video. Video yang berkaitan dengan materi yang kita pilih. Ini saya percepat saja videonya. Nah, di sini ada video-video yang sebenarnya kalau kita mengikuti beberapa bulan yang lalu tentang pembuatan video pembelajaran dengan KineMaster, video-video pembelajaran dari guru, ini yang menyajikan ini guru sekaligus juga dengan duta rumah belajar. Kalau ini duta rumah belajar Sulawesi Selatan. Jadi, mereka ini sebenarnya membuat video ini pakai teknik green screen. Seperti yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Tapi kalau seandainya kita bisa buat sendiri, ya silakan saja buat sendiri. Tapi kalau mungkin kita tidak punya koleksi video pembelajaran, kita bisa menggunakan koleksi video pembelajaran dan materi yang ada di rumah belajar ini. Ini contohnya saja. Oh iya, kebetulan ini ada video saya di dalam. Pernah saya upload tahun lalu mungkin. Ini video tentang besaran dan satuan. Nah, ini kebetulan video yang saya buat ada di dalam, yang saya upload di dalam rumah belajar. Nah, ini bisa dijadikan bahan ajar untuk seluruh guru yang ada di Indonesia karena aplikasi rumah belajar ini gratis. Kemudian ada materi-materi lain. Selain objek IPA dan pengamatannya, ada kalau dan perpindahannya. Di sini ada konten-kontennya. Silakan saja Bapak Ibu manfaatkan. Itu hanya salah satu fitur saja, yaitu sumber belajar. Kemudian ada fitur yang ini, Laboratorium Maya. Di fitur Laboratorium Maya ini, Bapak Ibu bisa praktikum karena berhubung sekarang masa pandemi, jadi tidak bisa bertatapan langsung dengan siswa. Jadi Bapak Ibu bisa memanfaatkan fitur Laboratorium Maya ini. Di sini ada berbagai macam praktikum. Memang sama seperti yang saya katakan tadi, belum lengkap. Tapi Bapak Ibu bisa memanfaatkannya sesuai kebutuhan dari Bapak Ibu. Ini ada paling banyak praktikum IPA di dalamnya. Nah, untuk daftar atau masuk di rumah belajar ini, kita hanya cukup menyediakan NUPTK saja. NUPTK dengan biodata-biodata lain yang mendukung. Tapi yang paling penting untuk daftar di rumah belajar ini, yaitu NUPTK. Yang penting Bapak Ibu sudah ada NUPTK, Bapak Ibu bisa daftar. Kemudian dapat memanfaatkan seluruh fitur yang ada di rumah belajar ini secara gratis. Di sini juga ada bank soal, ada kelas digital, ada buku elektronik, ada pengembangan keprofesian berkelanjutan, kemudian ada peta budaya, kemudian ada wahana jelajah angkasa. Nah, ini kelas digital sebenarnya bisa kita gunakan. Kalau biasa Bapak Ibu hanya menggunakan WhatsApp ketika melaksanakan pembelajaran, salah satu solusi selain juga ada Google Classroom ya, sebenarnya ada Google Classroom. Nah, fitur kelas digital ini mirip seperti mirip seperti dengan Google Classroom. Mohon maaf saya salah klik tadi. Yang kelas digital ini mirip dengan Google Classroom. Jadi kita bisa memasukkan materi di dalam, memasukkan soal, memasukkan modul di dalam, kemudian dapat membuat kelas di dalam. Tapi yang pertama kita daftar dulu. Daftar dulu, yang tadi saya katakan, kita cukup menyediakan NUPTK saja. Selain data-data lain yang memang dasar basic ketika kita mendaftar di salah satu aplikasi atau salah satu situs. Ini cara daftarnya. Kita daftar sebagai guru. Nah, di sini kita ada user, nama, deskripsi. Ini tinggal Bapak Ibu isi, kayaknya sudah tidak ada lagi ini. NUPTK. Jadi cukup nomor identitas ternyata. NIK. Nomor identitas kependudukan. Tinggal Bapak Ibu isi, kemudian masuk, terakhir masukkan ini, katanya, kemudian daftar. Ketika Bapak Ibu sudah daftar, maka Bapak Ibu bisa memanfaatkan keseluruhan konten yang ada di rumah belajar ini. Jadi kalau daftar itu ada dua, ada daftar sebagai guru dan ada yang daftar sebagai siswa. Kita juga bisa login dengan akun Gmail yang sudah ada di handphone kita sebenarnya. Caranya ini, ketik-klik akun, kemudian login melalui entah itu Facebook atau... Bapak Ibu kreasikan. Ketika mau login dengan login dengan akun Gmail bisa, mau buat akun lain bisa juga. Nah, ini ada fitur. Jadi fitur-fitur ini, ketika Bapak Ibu sudah daftar, dapat Bapak Ibu manfaatkan tanpa takut harus, misalnya, takut mengambil karya orang, misalnya. Takut mengambil karya orang atau plagiat. Jadi tidak usah takut, karena ketika kita sudah daftar, kita berhak, eh, bukan berhak, kita dapat memanfaatkan keseluruhan fitur-fitur yang ada di rumah belajar ini sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi ini kalau pakai handphone, kalau pakai laptop juga bisa langsung ke situsnya, di belajar.camdickboot.go.id. Jadi mungkin cukup Bukutua untuk sosialisasi tentang pengunfaatan rumah belajar. Kalau mungkin ada pertanyaan dari rekan-rekan guru, apakah langsung ada pertanyaan atau kita kumpul satu kali setelah beberapa teman-teman lain nanti diatur oleh pengurus MGMD. Terima kasih, Bukutua. Terima kasih, Pak Ripa. Saya tadi melihat dari situ, saya ada pertanyaan sedikit. Boleh tahu langsung? Iya, bisa. Tadi kan boleh lihat materinya, terus ada videonya. Terus bagaimana cara kita meng-upload video ke dalam? Meng-upload video ke dalam, yang pastinya yang pastinya Bapak Ibu sudah daftar di dalam. Daftar di rumah belajar. nanti di sana ada fitur Bapak Ibu bisa meng-upload. Di sumber belajar itu ketika kita sudah login, sudah daftar, ada fitur kayak upload video di YouTube begitu. Jadi ada deskripsi videonya, kemudian ada video mentanya yang bisa kita upload. Seperti YouTube ya? Iya, kayak seperti YouTube. Mungkin teman-teman lain ada yang mau bertanya, silakan. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.